Hmm, perintah pembunuhan. Mungkinkah seseorang harus memiliki perintah pembunuhan untuk memasuki kota pembantaian? Ye Chen Feng membersihkan noda darah di geladak. Ketika dia memeriksa barang-barang milik lelaki tua berambut putih dan yang lainnya, dia tiba-tiba menemukan empat perintah pembunuhan yang terbuat dari bahan khusus. Selain empat perintah pembunuhan, Ye Chen Feng juga menemukan seni jiwa tingkat bumi teratas, keterampilan jiwa tingkat bumi teratas, lebih dari 600 ribu kristal jiwa tingkat menengah, lebih dari 50 juta kristal jiwa tingkat rendah, 10 bumi tingkat tinggi senjata tingkat, beberapa eliksir jiwa tingkat bumi, dan banyak eliksir jiwa tingkat roh pemulihan. Panennya tidak buruk. Setelah memberikan beberapa ramuan jiwa tingkat bumi kepada Yueni Chang, Ye Chen Feng menyesuaikan jalur kapal dan kembali ke kabin untuk menyempurnakan binatang spiritual yang telah diatelan di tubuhnya dan semakin meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng menghabiskan sekitar tiga hari untuk menyempurnakan semua binatang spiritual yang telah diatelan di tubuhnya. Kekuatannya juga telah mencapai puncak leluhur binatang mistik kelas satu dan hanya selangkah lagi untuk menerobos. Setelah tujuh hari berikutnya, kapal akhirnya berlayar ke wilayah laut dekat kota pembantaian. Merasakan aura pembunuh yang samar di udara, Ye Chen Feng dan Yueni Chang meninggalkan kabin dan datang ke geladak. Di kejauhan, di antara awan, muncul kota hitam yang dibangun di pulau terpencil. Itu memancarkan aura pembunuh yang kuat. Kapal-kapal besar melaju dan berlayar menuju kota pembantaian yang berbahaya dari segala arah. Sejumlah besar kapal berlabuh di keempat sisi kota pembantaian dan mengepungnya. Aku bisa merasakan aura pembunuh dari kota pembantaian dari jauh sekali. Kota pembantaian ini layak menjadi kota kuno. Aura pembunuh yang terkumpul terlalu menakutkan. Merasakan aura pembunuh di udara semakin kuat dan kuat, Ye Chen Feng tidak terbiasa dengan kekuatannya. Dia kagum pada Slater City. Ayo pergi, Nicang. Ayo turun dari kapal. Kapal perlahan memasuki pelabuhan yang agak padat. Ye Chen Feng dan Yue Nicang meninggalkan kapal dan datang ke kota berbintik-bintik. Banyak lapisan tembok kota hitam telah runtuh, mengungkapkan perubahan waktu. Meskipun kota pembantaian telah mengalami banyak pasang surut, sulit untuk menyembunyikan aura keagungan dan keagungannya. Banyak orang dengan pikiran lemah tidak dapat menahan aura pembunuh yang dipancarkannya dan tidak dapat memasuki kota. Nicang, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng diam-diam mengedarkan keterampilan asura delapan pembantaian dan dengan cepat menghilangkan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat Yue Nicang, yang wajahnya agak pucat dan napasnya cepat, dan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Yue Nicang menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menjalankan mantra jiwa warisan keluarganya. Dia perlahan beradaptasi dengan aura pembunuh yang kuat di udara dan tekanan dari Slater City itu sendiri. Karena Yue Nicang terlalu cantik dan sosoknya terlalu panas, dia menarik banyak perhatian saat dia berdiri di bawah kota pembantaian dan beradaptasi dengan aura pembunuh yang dipancarkan oleh kota pembantaian. Sepasang mata yang terbakar sembarangan menyapu ke atas dan ke bawah tubuhnya yang menggerahkan. Banyak orang bahkan memiliki niat jahat dan memiliki rancangan padanya. Fiu, baiklah. Pada dasarnya aku sudah beradaptasi dengan aura pembunuh di sini. Cheng Feng, ayo masuk kota. Setelah sekitar setengah jam, Yue Nicang pada dasarnya telah beradaptasi dengan tekanan dari Slater City. Dia mengikuti Ye Chen Feng dan berjalan menuju kota pembantaian seperti Kastil Hitam. Perintah Pembantaian Mengikuti kerumunan yang ramai, mereka berjalan ke gerbang kota raksasa setinggi 10 meter di Slater City. Seorang penjaga yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak tajam menghentikan mereka dan berkata dengan dingin. Dia memancarkan aura pembunuh yang kuat. Benar saja, memasuki kota pembantaian membutuhkan perintah pembantaian. Ye Chen Feng mengeluarkan dua perintah pembantaian hitam dari taskian kun miliknya yang dia peroleh dari membunuh ahli keluarga Han. Dia menyerahkannya kepada penjaga lapis baja hitam dan dengan mulus berjalan ke kota pembantaian bersama Yue Nicang. Berjalan ke kota pembantaian, Ye Chen Feng segera mencium bau samar darah di udara. Di bawah pengaruh teknik delapan saat surah, aura mematikan yang memenuhi kota perlahan melayang dan memasuki tubuh Ye Chen Feng, mengembun menjadi lingkaran cahaya pembunuhan. Penjelasan detail tentang Slater City. Adakah yang membutuhkan penjelasan detail tentang Slater City? Setelah berjalan agak jauh, Ye Chen Feng mendengar teriakan dari sebuah kios tidak jauh dari gerbang kota. Dia segera berjalan dengan Yue Nicang. Saat ini, ada banyak orang yang berdiri di samping warung. Mereka sedang tawar-menawar dengan seorang pria berwajah tajam mengenakan jubah abu-abu dengan ekspresi lihai. Berapa penjelasan rincin tentang Slater City ini? Ye Chen Feng melihat penjelasan rincin pracetak tentang kota pembantaian yang ditempatkan di kios dan bertanya dengan suara rendah. Satu buku untuk 300 ribu kristal jiwa tingkat rendah, dua buku untuk 500 ribu kristal jiwa tingkat rendah, tidak ada tawar-menawar. Pria berwajah tajam itu berkata, Oke, aku akan membeli satu. Termasuk harta di lemari besi Sekte Hantu Surgawi, pemerasan dari Sekte Bulan Suci, dan jarahan yang diperolehnya di sepanjang jalan, Ye Chen Feng sekarang memiliki hampir 300 juta kristal jiwa tingkat rendah. 300 ribu kristal jiwa tingkat rendah hanyalah setetes air untuknya, jadi dia membeli penjelasan rincin tentang kota pembantaian tanpa ragu-ragu. Tunggu. Saat Ye Chen Feng hendak pergi, pria berwajah tajam itu tiba-tiba memanggilnya. Apa? Apakah ada hal lain? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan menatap pria berwajah tajam yang merupakan leluhur binatang mistik level 5. Dia bertanya dengan dingin. Kota pembantaian adalah tempat kanibalisme. Membunuh orang di jalan dan merampok orang sesuka hati dapat dilihat di mana-mana. Teman wanitamu sangat cantik sehingga kemungkinan akan menyebabkan masalah besar bagimu. Aku punya dua topeng kulit manusia, bukan. Ingin mereka. Melihat mata dingin Ye Chen Feng, pria berwajah tajam itu tidak peduli. Dia mengeluarkan dua topeng kulit manusia setipis sayap jangkrik dari tas kian kun dan bertanya. Berapa harga satu topeng kulit manusia? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Satu juta kristal jiwa tingkat rendah untuk satu. Setelah kamu memakainya, kamu tidak akan bisa melihat kekurangan apapun. Melihat Ye Chen Feng tergoda, pria berwajah tajam itu tersenyum dan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Satu juta kristal jiwa tingkat rendah untuk dua orang. Meskipun Ye Chen Feng memiliki banyak kristal jiwa tingkat rendah, dia tidak ingin dimanfaatkan. Tidak mudah untuk menyempurnakan topeng kulit manusia ini. Ini adalah harga terendah. Pria berwajah tajam itu berkata dengan tatapan seolah dia yakin Ye Chen Feng akan menang. Kalau begitu lupakan saja, ayo pergi. Ye Chen Feng dan rekannya datang ke Slater City untuk mendapatkan pengalaman. Jika mereka khawatir tentang bahaya, mereka tidak akan datang. Oleh karena itu, topeng kulit manusia tidak terlalu berguna bagi mereka. Hei, hei, jika kamu tidak membelinya, kamu akan menyesalinya. Melihat Ye Chen Feng pergi, pria berwajah tajam itu langsung memanggilnya. Namun, Ye Chen Feng mengabaikannya dan berjalan semakin jauh dengan Yue Nichang yang menawan. Seperti yang dikatakan pria berwajah tajam itu, pesona Yue Nichang memang terlalu besar. Berjalan di jalanan luas Slater City, dia langsung menjadi pusat perhatian. Banyak pria yang memperhatikannya menatap kosong dan menelan ludah mereka. Namun, di bawah pencegahan niat membunuh Ye Chen Feng yang sengaja dilepaskan, tidak ada yang berani mendekatinya. Segera, keduanya datang ke sebuah restoran yang tampak kuno. Ayo masuk dan makan. Mari kita lihat apa yang dikatakan kota pembantaian ini. Ye Chen Feng menunjuk ke restoran yang ramai di depan mereka dan menyarankan. Oke, Yue Nichang menganggup dan dengan erat memegang lengan Ye Chen Feng dan mengikutinya masuk. Gadis yang cantik Ye Chen Feng dan rekannya baru saja duduk ketika dua pria dengan bekas luka di wajah mereka langsung tertarik dengan penampilan menawan dan sosok panas Yue Nichang. Pakaian mereka berlumuran darah, dan tubuh mereka mengeluarkan bau alkohol yang menyengat. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Bocah dunia mistik bis Ancestor level 1 berani membawa gadis cantik seperti itu ke Slater City. Dia pasti lelah hidup. Ayo pergi dan beritahu mereka aturan kota pembantaian. Yang lemah tidak bisa bertahan di sini. 262. Berat, kami menyukai gadis ini. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengan patuh merangkak keluar dari sini. Kalau tidak, kami dua bersaudara akan memastikan bahwa Anda tidak akan bisa melihat matahari besok. Kedua pria itu berjalan di depan Ye Chen Feng dan membanting meja dengan keras. Mereka menatapnya dengan mata ganas dan dengan keras memerintahkannya. Enyahlah. Ye Chen Feng tidak berpikir bahwa masalah akan datang saat dia duduk. Dia meletakkan cangkir teh spiritual yang harum di atas meja, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Bajingan, kamu berani memarahiku. Aku akan memotongmu. Pria parubaya yang sedikit lebih tinggi tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan berani menghinanya di depan semua orang. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia mengeluarkan pedang lebar yang suram dari tas kian kunnya dan memotong ke arah kepala Ye Chen Feng. Saat kepala Ye Chen Feng hendak dipotong oleh pedang yang penuh dengan kekuatan jiwa, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Petir spiritual umu ekstrim yang sangat merusak dimuntahkan dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardirnya dari jarak dekat. Gemuruh. Petir spiritual umu ekstrim meledak, dan kekuatan gemuruh yang kuat mengibaskan pedang yang turun dengan kekuatan penuh. Itu membombardir pria jangkung yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung membuatnya terbang. Dia seperti layang-layang dengan tali putus saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Petir spiritual, kamu benar-benar menaklukkan bola petir spiritual. Melihat petir spiritual umu ekstrim memuntahkan dari tubuh Ye Chen Feng, ekspresi pria pendek itu sangat berubah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang hanya leluhur Mystic Beast Level 1, akan mampu menaklukkan sejenis petir spiritual. Saat dia terkejut, kekuatan 350 ribu pon meledak dari tubuh Ye Chen Feng. Dia bergegas menuju pria pendek itu dan menggunakan telapak awan runtuh. Itu membawa kekuatan yang mencekik saat membombardir ke arahnya. Ledakan. Mengambil cloud palm yang runtuh secara langsung, tubuh pria pendek itu bergetar hebat dan mundur tak terkendali. Sejumlah besar retakan muncul di tubuhnya yang berdarah, dan darah yang menyembur keluar dari tubuhnya langsung membuatnya merah. Begitu kuat? Siapa yang begitu kuat? Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Tanpa kekuatan yang kuat, apakah dia berani membawa wanita cantik seperti itu ke Slater City? Suki dan yang lainnya telah menendang pelat besi. Belum tentu, Suki dan Liu Tong sama-sama anggota geng pembunuh 10 ribu. Adapun geng pembunuh 10 ribu, mereka terkenal karena membantai orang di kota luar. Selain itu, mereka sangat melindungi rakyat mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak akan mentolerir seseorang yang menantang otoritas mereka. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng melukai Suki dan Liu Tong dengan kecepatan kilat, restoran besar itu gempar. Kamu, jangan datang. Kami dari geng 10 ribu pembunuh. Jika kamu membunuhku, geng 10 ribu pembunuh tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat Ye Chen Feng berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dan merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya, hati Suki dan Suli bergetar. Mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan nama geng 10 ribu pembunuh untuk menghalangi Ye Chen Feng. Mendengar ancaman mereka, Ye Chen Feng tetap bergeming. Sejumlah besar kidingin menyembur keluar dari tubuhnya, membekukan Suki dan Liu Tong yang terluka parah. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk dua kilatan pedang yang sangat cepat yang menembus kepala mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Peng Peng Kepala keduanya ditusuk oleh sinar pedang yang terkondensasi dari kekuatan pedang yang sempurna. Darah berceceran di seluruh tanah saat mereka mati di tempat. Setelah membunuh Suki dan Liu Tong, Ye Chen Feng mengumpulkan barang-barang mereka dan mengedarkan seni delapan saasura, menyerapki kematian yang melayang ke dalam tubuhnya. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia kembali ke sisi Yue Nichang dan mengeluarkan penjelasan rincin tentang kota pembantaian. Nyali pemuda ini terlalu besar. Dia benar-benar berani membunuh orang dari geng 10 ribu pembunuh. Iya, dengan sifat pendendam geng 10 ribu pembunuh, mereka pasti akan membalaskan dendam Suki dan Liu Tong. Dengan kekuatan geng 10 ribu pembunuh, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Sayang sekali untuk wanita cantik seperti itu. Mendengar diskusi orang banyak, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah. Dia membuka penjelasan rincin tentang kota pembantaian dan membacanya dengan cermat bersama Yue Nichang. Slater City dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Dengan perintah pembantaian, seseorang bisa memasuki kota luar. Tidak ada batasan di luar kota, dan seseorang dapat dengan bebas membunuh sesuai keinginan. Ini juga alasan mengapa geng 10 ribu pembunuh lahir. Tapi pusat kota melarang keras pembunuhan di jalanan. Jika seseorang ingin memasuki kota terdalam, pertama-tama mereka harus pergi ke ladang pembunuhan di kota terluar dan memenangkan 20 pertempuran berturut-turut. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh token identitas untuk memasuki kota terdalam. Di medan pembunuhan, setelah memenangkan 20 pertempuran berturut-turut, seseorang bisa mendapatkan 100 poin pembantaian untuk setiap 10 pertempuran yang mereka menangkan. Begitu mereka memenangkan 100 pertempuran berturut-turut, mereka bisa mendapatkan lencana 100 kemenangan yang berharga, batu pembantaian, dan 1000 poin pembantaian sebagai hadiah. Poin pembantaian adalah hal yang paling berharga di pusat kota. Itu juga satu-satunya mata uang yang digunakan di pusat kota. Dengan titik pembantaian, seseorang dapat dengan bebas menukarnya dengan harta dan sumber daya di pusat kota. Namun, poin penyembelihan tidak mudah didapat. Selain pergi ke menara pembantaian untuk mendapatkan hadiah yang sesuai, seseorang hanya bisa menjual hartanya sendiri dan langsung menukarnya dengan poin pembantaian di kota pembantaian. Dan menara pembantaian adalah satu-satunya tempat di pusat kota yang mengizinkan pembantaian. Itu juga tempat tercepat untuk mendapatkan poin pembantaian. Menara pembantaian memiliki total 10 level. Setiap 10 pertempuran, satu kemenangan memungkinkan mereka untuk naik level. Setiap kali seseorang naik level, mereka tidak hanya bisa mendapatkan poin pembantaian sebagai hadiah, tetapi mereka juga bisa menukarnya dengan harta karun dengan nilai berbeda. Menara pembantaian juga merupakan tempat paling populer di pusat kota. Selain menara pembantaian, bagian dalam kota juga memiliki tanah kuno laut utara dan tembok diok sembilan naga. Dari jumlah tersebut, tanah kuno laut utara adalah yang paling misterius dan juga paling berbahaya. Itu dibuka setiap 10 tahun sekali, dan hanya orang-orang jenius top di dalam kota yang memiliki kualifikasi untuk masuk untuk mencari peluang keberuntungan yang besar. Tembok diok sembilan naga adalah ujian bagi bakat seseorang. Hanya mereka yang telah naik ke tingkat kelima menara pembantaian yang memiliki kualifikasi untuk menerima ujian tembok sembilan naga giok. Jika seseorang bisa melewati tingkat ke sembilan dari tembok diok sembilan naga, mereka tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang akan membuat orang lain iri, tetapi mereka juga akan mendapatkan gelar unik mereka sendiri. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada beberapa orang jenius yang telah lulus ujian tembok sembilan naga giok dan mendapatkan gelar. Dan dalam tiga ribu tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Selain tiga tempat penting ini, pusat kota juga memiliki rumah lelang, lapangan pelatihan, pavilion harta karun, serta rumah bordil dan kasino yang santai. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang memiliki titik pembantaian yang cukup, kota pembantaian terdalam benar-benar surga di bumi. Adapun para wanita di rumah bordil, mereka adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Namun, sangat sedikit orang yang mau menghabiskan poin penyembelihan mereka untuk wanita. Sepertinya kita masih harus melakukan perjalanan ke Slatterfield. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang melihat-lihat penjelasan rincin tentang kota terdalam. Mereka sangat tertarik dengan pusat kota di mana bahaya dan peluang hidup berdampingan. Ayo pergi, Ni Chang. Ayo cari tempat istirahat dulu. Besok kita akan pergi ke Slatterfield untuk bertarung dan mencoba memasuki pusat kota secepat mungkin. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan berkata. Saat mereka berdua meninggalkan restoran dan bersiap mencari tempat untuk beristirahat, persepsi tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan bahwa seseorang mengikuti mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Orang-orang yang mengikuti kita seharusnya dari geng 10 ribu pembunuh. Yue Ni Chang juga merasakan bahwa seseorang mengikuti mereka dan berkata dengan dingin. 263 Rumah bambu hijau? Aku tidak mengira akan ada tempat seanggun ini di luar kota pembantaian kota. Ni Chang, mari kita tinggal di sini sebentar. Menurut peta topografi kota pembantaian, Ye Chen Feng dan Ye Qing Tang datang ke kedalaman rumah bambu hijau yang dikelilingi oleh bambu hijau. Udaranya segar, dan tidak cocok dengan dunia luar. Mereka langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Oke. Yue Ni Chang juga sangat puas dengan lingkungan rumah bambu hijau dan mengangguk setuju. Ni Chang, kota pembantaian penuh dengan bahaya. Aku rasa sebaiknya kita berdua tetap bersama. Meskipun Yue Ni Chang telah mengolah perisai Dewa 6 meridiannya ke lapisan kelima, yang cukup untuk bertarung melawan ahli sekte binatang suan tingkat 6, yayasannya masih agak lemah. Demi kehati-hatian, saran Ye Chen Feng. Hehehe, Cheng Feng, kamu tidak ingin melakukan sesuatu padaku, kan? Mendengar saran Ye Chen Feng, bibir merah Yue Ni Chang sedikit melengkung ke atas. Mata besarnya yang indah berubah menjadi bentuk bulan sabit. Dia menatapnya dengan tatapan membara dan dengan berani bertanya. Apakah menurutmu aku orang seperti itu? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata agak tak berdaya. Aku tidak tahu apakah kamu orang seperti itu, tapi aku akan menemukan cara untuk membuatmu menjadi orang seperti itu. Setelah mengatakan ini, Yue Ni Chang tertawa terbahak-bahak. Payudaranya yang begelombang membuat hati Ye Chen Feng terbakar. Lingkungan rumah bambu hijau sangat elegan, dan harga hidup juga cukup mahal. Untungnya, Slater City tidak memerlukan poin pembantaian. Ye Chen Feng menghabiskan total 1 juta kristal jiwa tingkat rendah dan memesan suit mewah. Aku sangat lelah. Cheng Feng, aku akan mandi. Apakah kamu ingin mengintip? Setelah memasuki ruang tamu, Yue Ni Chang melepaskan sepatu botnya dan berjalan ke ruang dalam dengan kaki telanjang. Dia berbaring dengan malas diranjang empuk dan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng. Dia berbicara dengan nada yang begitu memikat sehingga seolah-olah dia tidak perlu membayar untuk itu. Ni Chang, berhentilah mencoba merayuku. Cepat mandi. Jika kamu terlambat, aku khawatir geng 10 ribu pembunuh akan segera datang. Ye Chen Feng berkata tanpa daya saat dia melihat Yue Ni Chang, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan lekuk tubuhnya yang indah. Hahaha, kamu punya hati tapi tidak punya nyali. Yue Ni Chang menangkap tatapan Ye Chen Feng menyapu tubuhnya. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia tertawa lebih keras. Sikapnya yang tidak bermoral membuat hati Ye Chen Feng terbakar. Ni Chang, mandilah dengan baik. Aku akan menjagamu. Ye Chen Feng menemukan bahwa perlawanannya terhadap Yue Ni Chang semakin rendah. Dia tidak berani tinggal di kamar menawan terlalu lama. Dia menutup pintu ke ruang dalam dan mengedarkan AIDS Trends of Asura Skill di ruang luar, memadatkan aura pembunuhan. Pada saat ini, anggota geng 10 ribu pembunuh yang mengikuti Ye Chen Feng segera melaporkan pergerakan mereka ke geng 10 ribu pembunuh. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Melihat Ye Chen Feng memasuki kondisi kultivasi, Yue Ni Chang mandi dan berganti pakaian. Tubuhnya memancarkan aroma samar, dan dia tidak mengganggunya. Dia menelan pil jiwa langkah bumi dan mulai menyerang alam leluhur binatang mistik tingkat kelima. Mem. Saat Ye Chen Feng menyerap niat membunuh yang telah memasuki tubuhnya pada siang hari dan mulai memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan kedua, persepsinya yang tajam menembus mantra kedap suara di luar rumah bambu hijau. Dia merasakan bahaya mendekat. Lebih dari selusin anggota geng 10 ribu pembunuh sedang menyergap di hutan bambu hijau, bersiap untuk menyergapnya. Mereka benar-benar tidak tahu arti kematian. Ye Chen Feng bukanlah orang yang berhati lembut. Saat dia merasakan niat geng 10 ribu pembunuh, niat membunuh yang kental keluar dari matanya. Saat kita menyerang, bunuh bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tapi, ketua geng sangat tertarik dengan keindahan luar biasa itu. Ingatlah untuk tidak menyakitinya, jika tidak, jika ketua geng menyalahkan kita, kita menang tidak sanggup menanggung akibatnya. Seorang lelaki tua ranah mistik bis Ancestor tingkat kelima dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Matanya cekung ke pipinya, rambutnya agak abu-abu, dan suaranya agak serak. Jangan khawatir, penatua ketiga. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Selusin atau lebih anggota Tentousan Kilsgang sama sekali tidak menempatkan Ye Chen Feng di mata mereka dan berulang kali meyakinkannya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Saat mereka hendak menyerang, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Boneka roh pedang berjubah hitam, yang seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan malam, muncul di belakang mereka dan berkata dengan suara seram, Jangan khawatir. Siapa kamu? Melihat penampilan anewa yang pedang, lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya terkejut. Mereka menyatu dengan binatang roh mereka dan memandangnya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Akulah yang akan membunuhmu. Boneka pedang berbicara tanpa jejak emosi. Aura pedang yang tajam meletus dari tubuhnya dan mengunci pria tua berjubah hitam itu dan yang lainnya, membuat mereka merasa tercekik. Tidak bagus. Orang ini adalah ahli mistik bis Ancestor tingkat 6. Kami bukan tandingannya. Cepat keluar dari sini dan tinggalkan tempat ini. Setelah memastikan kekuatan boneka pedang, lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya gemetar di dalam hati mereka. Mereka menyerah untuk menyerang Ye Chen Feng dan ingin berpisah dan melarikan diri. Membunuh. Mata seperti permata swat pupet menembakkan niat membunuh yang kuat. Sejumlah besar energi terbakar di tubuhnya. Sinar pedang yang tak tertandingi mekar di tubuhnya seperti bunga teratai yang mekar dan menyerang lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya. Ah. Mengikuti serangkaian jeritan yang mengental darah, tubuh anggota geng 10 ribu pembunuh terbelah oleh sinar pedang yang ditembakkan oleh boneka pedang. Mereka jatuh kegenangan darah dan mati di tempat. Meskipun lelaki tua berambut putih leluhur mistik bis tingkat kelima menahan serangan sinar pedang terbelah pedang wayang, dengan kekuatannya, dia masih terluka parah. Lebih penting lagi, dia menyadari bahwa hanya dalam dua nafas, semua anggota geng 10 ribu pembunuh yang datang untuk membunuh Ye Chen Feng, kecuali dia dibunuh oleh boneka pedang. Dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan dua jiwanya. Batu penghancur diri sendiri, meledak untukku. Setelah mengalami teror boneka pedang, lelaki tua berjubah hitam itu dengan cepat mengeluarkan batu penghancur diri dari cincin kian kun dan melemparkannya ke Ye Chen Feng. Ledakan. Kekuatan penghancur diri yang mengerikan meledak, membentuk badai penghancur yang menelan boneka pedang secara langsung. Darah melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini, lelaki tua berjubah hitam itu membakar darah dan kinya tanpa ragu-ragu dan menggunakan pelarian darah yang dapat sangat meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan mencoba melarikan diri. Namun, boneka pedang sudah menguncinya. Saat dia menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri, wayang pedang segera menghancurkan badai yang merusak. Sinar pedang yang melintasi kehampaan menebas kehampaan, meninggalkan bekas pedang di langit malam. Pedang menebas pria tua berjubah hitam yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu meledak. Darah dan anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Boneka pedang membunuh lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Ye Chen Feng secara misterius muncul di luar dan menggunakan seni delapan saasura untuk menyerapki kematian yang melayang di udara. Dia mengambil barang-barang mereka dan menghilang di malam hari seperti hantu. Dia melewati batasan kedap suara dan kembali ke kamar. Hmm, kenapa orang-orang ini sangat miskin? Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk membuka tas kian kun milik lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya. Dia menemukan bahwa hampir tidak ada barang berharga di dalam tas kian kun mereka. Bahkan kristal jiwa sangat sedikit. Hmm, apa ini? Ketika otak pemakan dewa membuka tas kian kun milik pria tua berjubah hitam, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan batu hitam seukuran telur puyuh. Itu berisi kekuatan pembantaian. Mungkinkah ini batu pembantaian yang dapat meningkatkan kekuatan senjata? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tertarik dengan batu pembantaian. Pada saat yang sama, mata-mata geng 10 ribu pembunuh menemukan pria tua berjubah hitam dan mayat yang lainnya. Mereka segera mengirim berita itu kembali ke geng. Apa, Old Black dan yang lainnya semuanya mati? Pemimpin sekte dari geng 10 ribu pembunuh, yang tinggi dan kokoh serta memiliki janggut lebat. Otot-ototnya bergerak seperti ular di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti manusia beruang. Ketika dia mendengar berita ini, dia menjadi marah. Niat membunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Kumpulkan ahli geng dan ikuti aku ke rumah bambu hijau untuk membunuh bocah itu. Aku ingin memotongnya dan memberinya makan anjing. Gang Master, tenangkan amarahmu. Bocah itu mampu membunuh Old Black dan yang lainnya. Kekuatannya tidak sederhana. Melihat guru geng 10 ribu pembunuh yang marah, seorang lelaki tua cerdik berjubah abu-abu dengan janggut dan kacamata berbingkai emas berkata, saya sarankan kita meminjam tangan orang lain untuk menyingkirkannya. Pinjam tangan siapa? Master geng 10 ribu pembunuh mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Jika tebakanku benar, mereka pasti akan pergi ke ladang pembunuhan besok. Geng 10 ribu pembunuhku selalu bekerja sama dengan ladang pembantaian. Kita bisa meminta ladang pembunuhan untuk mengatur beberapa orang yang kejam untuk menghadapinya. Dengan cara ini, kita bisa meminjam tangan ladang pembunuhan untuk melenyapkannya. Pria tua berjubah abu-abu itu menyarankan. Itu ide yang bagus. Ayo lakukan itu. 264 Pagi-pagi sekali, sinar pertama matahari pagi mengintip, timur berwarna putih, dan matahari terbit mewarnai langit dengan warna kemerahan, mempesona dan mempesona. Ketika sinar matahari yang lembut menyinari jendela, Yue Nichang terbangun dari tidur lelapnya. Pagi, Cheng Feng. Yue Nichang, yang mengenakan baju tidur sifon putih, perlahan duduk dan meregangkan tubuh dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mempesona. Pagi. Melihat tubuh Yue Nichang yang montok, menggerahkan, dan seksi, Ye Chen Feng harus mengakui bahwa Yue Nichang memang terlalu mempesona. Hari ini, kita akan pergi ke rumah potong hewan. Simpan botol kecil air takdir surgawi ini dengan baik. Ingatlah untuk meminumnya pada saat genting. Itu dapat langsung memulihkan kekuatan jiwamu yang telah dikeluarkan dan menyelamatkan hidupmu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang gelisah, dan memberinya sebotol kecil air takdir surgawi yang berharga. Baiklah, Nichang, cepat ganti bajumu. Aku akan menunggumu di luar. Melihat keputihan yang memesona di baju tidur Moon Raimen pada jarak sedekat itu dan mencium aroma samar di tubuhnya, hati kecil Ye Chen Feng yang baru saja dia tekan mulai berdetak dengan gelisah lagi. Dia tidak berani tinggal terlalu lama dan melarikan diri di tengah tawa nakal Moon Raimen. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Moon Raimen berjalan keluar. Dia mengenakan jam suite ketat yang membungkus erat tubuhnya yang menggerahkan. Sosoknya yang mempesona dan kakinya yang ramping seperti racun, memancarkan pesona yang mematikan. Ai, aku benar-benar harus mengeluarkan uang untuk membelikanmu topeng kulit manusia. Kamu akan mendapat masalah jika keluar dengan pakaian seperti ini. Melihat Yueni Chang yang seksi, Ye Chen Feng sudah bisa meramalkan bahwa akan ada masalah tanpa akhir yang menunggunya. Dengan kemelindungiku, aku tidak takut. Bibir merah memikat Yueni Chang sedikit melengkung. Dia dengan erat memegang lengan Ye Chen Feng dan meninggalkan green bambu residence bersamanya. Mereka pergi ke rumah potong hewan tersibuk di luar kota. Rumah potong hewan ini memiliki aura yang menakutkan. Ketika Ye Chen Feng dan Yueni Chang tiba di rumah potong hewan, yang tingginya ratusan kaki dan terbuat dari batu baja hitam, mereka langsung merasakan dampak visual yang kuat. Dapat dikatakan bahwa rumah potong hewan di depan mereka seperti meteorit yang jatuh ke dunia fana. Itu telah mengalami angin dan hujan dan menyaksikan perubahan rumah potong hewan. Gadis yang cantik, nak, aku akan memberimu seratus ribu kristal jiwa tingkat rendah. Bagaimana kalau kamu memberikan gadis ini kepadaku? Tepat ketika Ye Chen Feng dan Yue Chang sedang melihat medan pembunuhan dari dekat, leluhur binatang mendalam level 3 dengan kulit perunggu dan rambut tebal berjalan mendekat. Matanya menyipit saat dia melihat tubuh panas Yue Chang dengan tatapan membara dan berbicara dengan sikap mendominasi. Hahaha, kamu menginginkanku. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Bibir merah memikat Yue Ni Chang meringkuk pada sudut yang mempesona. Niat membunuh yang kuat melintas di matanya yang indah saat dia mengunci pria pendek itu. Pada saat berikutnya, dua lampu pedang yang sangat cepat terbang keluar dari kantung kiankun Yue Ni Chang dan menusuk ke arah pria pendek dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ci! Tubuh pria pendek itu ditembus oleh harta karun kayu dingin dan air musim gugur. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Bang! Mata pria pendek itu berangsur-angsur kehilangan cahayanya saat dia jatuh ke dalam genangan darah dan mati. Ayo pergi, Nih Chang. Ayo masuk. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke mayat pria pendek itu. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bersama dengan Yue Ni Sang, yang telah kembali ke wujud iblisnya, dia berjalan ke medan pembunuhan yang ramai. Berjalan ke rumah potong hewan, Ye Chen Feng segera mencium bau darah yang menyengat di udara. Teknik delapan saasura di tubuhnya tanpa sadar mulai bersirkulasi dan menyerap deat ki yang melayang di udara. Merasa semakin banyak deat ki berkumpul di tubuhnya, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia tidak bertarung, selama dia berkultivasi di sini selama sebulan, dia akan dapat memadatkan halo pembantaian kedua. Saat ini rumah potong hewan dikelilingi oleh barisan penonton. Ada banyak arena besar tempat pertempuran sengit terjadi. Bunuh dia. Bunuh. Potong dia menjadi daging cincang. Bunuh-bunuh. Pertarungan sengit dan jeritan tajam seperti katalisator yang merangsang hati penonton di tribun, membuat darah mereka mendidih. Mereka sangat tenggelam dalam pertempuran dan tidak bisa melepaskan diri. Mereka sangat menikmati kegembiraan berdarah ini. Bajingan, pergilah ke neraka untukku. Leluhur binatang mistik tingkat 4 yang kekar dengan otototot eksplosif dan palu berat di tangannya meraung. Dengan hantaman yang kuat, dia menabrak pria pendek kurus di depannya. Melihat pria pendek itu hendak dihancurkan menjadi pati daging oleh palu yang berat, tiba-tiba pria pendek dengan sepasang cakar besi itu bergerak. Seluruh tubuhnya berputar seperti ikan dan berubah menjadi aliran di udara, mengalir ke dada pria botak itu. Kaca. Suara renyah tulang patah terdengar. Dada berbulu pria botak itu dipelintir menjadi lubang berdarah. Tubuhnya yang berdarah langsung meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Dia meninggal di tempat. 19 Kemenangan Beruntun. Satu kemenangan lagi dan aku akan mendapatkan token identitas untuk memasuki pusat kota rumah potong hewan. Pria pendek itu memandang dengan dingin ketubu pria botak yang terpotong-potong itu dan melompat turun dari arena. Ayo pergi, ayo daftar untuk kompetisi. Ye Chen Feng menonton beberapa pertandingan dan menemukan bahwa kedua sisi duel tidak terlalu kuat, jadi dia tidak melanjutkan menonton. Sebagai gantinya, dia pergi ke area pendaftaran dengan Moon Raiman dan menyerahkan 500 ribu kristal jiwa tingkat rendah. Dia menerima token pembantaian hitam yang ditempa dari bahan khusus. Itu bisa mengirimkan informasi tentang duel dan mencatat jumlah kemenangan. Pemimpin sekte, tetuatan baru saja mengirimiku pesan. Kedua orang itu sudah mendaftar. Dia sedang mengatur lawan untuk kedua orang itu. Saat Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang mendaftar, pemimpin geng, yang duduk di sisi timur tribun dan memeluk dua wanita cantik yang lembut, menerima berita itu. Berterima kasihlah pada penatuatan atas namaku, tapi katakan padanya bahwa aku hanya menginginkan nyawa bocah itu. Jangan sakiti wanita itu. Setelah masalah ini diselesaikan, aku pasti akan menghadiahinya. Melihat Yue Ni Chang di samping Ye Chen Feng, yang mengenakan setelan One Piece ketat yang menguraikan sosoknya yang menggerahkan dan memancarkan pesona yang mempesona, mata pemimpin geng berbinar. Dibandingkan dengan Yue Ni Chang, dia merasa bahwa dua wanita cantik dipelukannya tidak lebih dari ayam. Dia segera kehilangan minat. Iya, ketua geng, saya akan menghubungi tetuatan. Pemimpin geng itu mengangguk. Berat, aku akan segera memberitahumu konsekuensi melawan pemimpin gengku. Namun, aku akan merawat gadis-gadis cantik di sampingmu. Mata pemimpin geng berkilat dengan cahaya yang kejam. Seolah-olah dia sudah memahami nasib Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang di tangannya. Sekarang giliranku. Tahap bela diri nomor 4. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang menunggu sebentar. Tiba-tiba, token hitam rumah potong hewan di pinggang Ye Chen Feng menyala. Setelah menerima informasi tentang pertandingannya, Ye Chen Feng perlahan berdiri. Cheng Feng, hati-hati. Yue Ni Chang berbisik. Kamu juga hati-hati. Ye Chen Feng mengangguk dan berjalan menuju tahap bela diri nomor 4. En, itu dia. 265. Tak terhentikan. Hem, siapa sangka Killing Field akan memberiku hadiah sebesar itu? Menarik, sangat menarik. Ketika pria pendek itu melihat Ye Chen Feng, dia tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa lawannya untuk putaran ke-20 hanya akan menjadi leluhur binatang mistik kelas 1. Berat, harusku katakan. Keberuntunganmu benar-benar buruk, tapi suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku akan memberimu kematian cepat. Pria pendek itu memandang Ye Chen Feng dengan jijik, sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Benar-benar, tapi aku takut kamu kecewa. Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang. Mayat Raja Hammer yang beratnya lebih dari 100 ribu jin muncul di tangannya. Ya, apakah Ye Chen Feng ini gila? Dia sebenarnya memilih untuk menggunakan begitu banyak pasukan untuk menghadapi Chou Qi. Mungkinkah dia tidak menonton pertandingan Chou Qi? Apakah dia tidak tahu bahwa keahliannya adalah kecepatan? Ketika pemimpin geng 10 ribu membunuh melihat mayat Raja Hammer di tangan Ye Chen Feng, dia tertegun sejenak. Kemudian, senyum mengejek muncul di wajahnya. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh bukan satu-satunya yang memperhatikan pertandingan Ye Chen Feng. Banyak orang yang tergila-gila dengan Yueni Chang juga memperhatikannya. Mereka terus berdoa dalam hati agar Ye Chen Feng segera dibunuh. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari Yueni Chang. Tiga gerakan, dan aku akan mengirimmu ke neraka. Chou Qi berkata dengan dominan saat dia memakai cakar tajam yang ditempa dari bahan khusus dan sebanding dengan senjata tingkat bumi tingkat tinggi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sulit bagiku untuk membayangkan bahwa seseorang sepertimu dapat mencapai 19 kemenangan berturut-turut, kata Ye Chen Feng dengan tidak sabar. Kamu mengejar kematian. Mendengar ejekan Ye Chen Feng, Chou Qi menjadi marah. Aura dahsyat yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Tubuhnya yang kurus dan kecil berubah menjadi aliran cahaya, menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Serangan Chou Qi dapat dikatakan sangat cepat, menyebabkan banyak orang tidak dapat menangkap kecepatannya yang secepat kilat. Namun, jiwa Ye Chen Feng telah ditempa oleh kaisar pertempuran delapan pembantaian dan sangat kuat. Dia dengan mudah menangkap lintasan serangannya dan meletus dengan kekuatan 650 ribu jin. Dia mengayunkan Kors King Hammer yang berat dan menghancurkannya. Apa? Chou Qi, yang menyerang dengan kecepatan penuh, hanya melihat kilatan di depan matanya. Kors King Hammer dengan kekuatan 650 ribu jin membombardir lintasan serangannya, membuatnya tidak bisa mengelak. Ledakan. Setelah memaksa Chou Qi mundur dengan satu serangan palu, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lainnya. Kors King Hammer, yang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah gunung kecil, menabrak Chou Qi. Tekanan yang menakutkan membuatnya merasa tercekik. Chou Qi tidak mengelak. Kekuatan jiwa yang panas menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi cakarnya, berubah menjadi dua bola api yang membombardir Kors King Hammer. Ledakan. Ledakan. Dua suara keras. Api neraka Chou Qi dihancurkan oleh zombie King Hammer dengan kekuatan 650 ribu jin. Kekuatan yang kuat melonjak ke lengannya dan melukai tubuhnya. Setegup darah tak terkendali menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Bagaimana bocah ini bisa begitu kuat? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Melihat cakar yang dihancurkan oleh Kors King Hammer, Chou Qi yang terluka parah sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan bertarung Ye Chen Feng begitu mengerikan. Tidak hanya Chou Qi yang terkejut, pemimpin geng 10 ribu pembunuh dan yang lainnya juga terlihat seperti melihat hantu. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang mereka lihat. Flaming Bird, Sekering. Melihat kekuatan serangan mengejutkan Ye Chen Feng, Chou Qi tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Seekor burung api besar menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Tinju api neraka surgawi. Meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, Chou Qi segera menggunakan skill jiwa terkuat yang dia tahu. Lampu tinju seperti meteor yang berapi api ditembakkan, membombardir Ye Chen Feng dengan cara yang padat. Hantu pengubah bentuk. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Dalam waktu yang sangat singkat, dia bergerak, menghindari tinju api neraka surgawi, dan mendekati Chou Qi yang terkejut. Sangat cepat. Chou Qi paling percaya diri dengan kecepatannya, tetapi melihat kecepatan Ye Chen Feng dalam menghindari tinju api neraka surgawi, dia tertegun. Ketika dia sadar kembali dan ingin menghindar, udara dingin keluar dari tubuh Ye Chen Feng, membekukan kakinya. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng dengan keras menghancurkan Kors King Hammer di Chou Qi. Kekuatan 650 ribu jin meledak dari Kors King Hammer, membombardir tubuhnya, menghancurkan pertahanan tubuhnya, dan menghancurkan tubuh kurusnya menjadi daging cincang. Delapan Seni Saasura, Sekering Setelah membunuh Chou Qi, Ye Chen Feng segera mengoperasikan Seni Delapan Saasura, menyerap aura kematian yang dipancarkan dari tubuhnya, dan selanjutnya memadatkan halo pembunuhan. Chou Qi sudah mati. Chou Qi, yang memiliki satu kaki di alam leluhur mistik bis peringkat kelima, benar-benar mati. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh membuka matanya lebar-lebar, menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar membunuh Chou Qi. Ye Chen Feng mengalahkan Chou Qi dengan keunggulan luar biasa, dan Yueni Chang juga mengalahkan lawan tiga peringkat lebih rendah darinya dengan kekuatan absolut, memperoleh kemenangan pertamanya. Ye Chen Feng kembali ke area istirahat, dan sebelum dia bisa pulih, token pembantaian hitam sekali lagi menyampaikan informasi kompetisi kepadanya. Sangat cepat. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak berharap itu menjadi gilirannya begitu cepat. Dia pergi ke tahap ketiga dan menunggu lawannya. Segera, seorang pria parubaya kekar dengan rambut hitam panjang dengan santai menutupi bahunya dan kapak berat di punggungnya melompat ke atas panggung, memancarkan aura penindas yang kuat. Dia tampak tidak terkendali dan tidak terkendali. N. 37 Kemenangan Beruntun Melihat angka 37 pada token pembantaian hitam di pinggang pria berkapak berat itu, Ye Chen Feng merasa curiga. Dia merasa seseorang dengan sengaja mengatur lawan-lawannya, dan mereka semua sangat kuat. Meskipun dia telah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh Chou Qi, wajah pria berkapak berat itu tidak berubah sama sekali. Ketika dia mengeluarkan kapak berat di punggungnya, seekor beruang hitam muncul di belakangnya, dan auranya mengalami perubahan besar. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya, membuat udara berfluktuasi dan menekan Ye Chen Feng. Merasakan tekanan dari aura pria kapak yang berat itu, pupil mata Ye Chen Feng menyusut. Akumulasi niat membunuh dari darah dan tulang yang dipancarkan dari tubuhnya, dan niat membunuh yang menakutkan membuat ekspresi pria berkapak berat itu berubah untuk pertama kalinya. Membunuh Persaingan dimulai, dan Ye Chen Feng serta pria berkapak berat bergerak pada saat bersamaan. Kedua senjata berat itu saling bentrok, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Sungguh kekuatan yang kuat Menghadapi kekuatan kepala palu Ye Chen Feng, pria kapak yang berat itu terkejut menemukan bahwa kekuatan Ye Chen Feng sebenarnya di atas miliknya. Tangan kanannya yang memegang kapak berat itu mengalami mati rasa. Setelah palu pertama, serangan Ye Chen Feng tidak melambat. Dia mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya, mengayunkan zombie King Hammer yang beratnya lebih dari 100 ribu pound, dan melancarkan serangkaian serangan sengit pada pria berkapak yang berat itu. Serangan ganas itu benar-benar menekan pria berkapak berat itu, dan kulit di lengan kanannya yang memegang kapak berat itu retak, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Kidan pembakaran darah Serangannya ditekan, dan mata pria kapak yang berat itu berwarna merah darah. Dia meraung dan membakar kidan kekuatan darahnya secara maksimal, meningkatkan kekuatannya sendiri, dan mencoba membalikkan keadaan. Saat kekuatannya meningkat hingga batasnya, dan kidan kekuatan darah yang kuat bergulir di tubuhnya, kilat ungu yang sangat cepat keluar dari tubuh Ye Chen Feng, dan menusuk tenggorokannya dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata. Mata telanjang Cii Pria berkapak berat itu tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan tenggorokannya ditembus oleh guntur spiritual ungu. Kepalanya meledak seperti semangka, dan tubuhnya yang kuat jatuh dengan keras ke tanah, mati. 266 20 Kemenangan Berturut-turut Su Men sudah mati. Su Men yang memenangkan 37 pertandingan berturut-turut dan tidak mau membantai di dalam kota sebenarnya telah mati. Dan dari awal hingga akhir, orang itu bahkan tidak menggunakan kekuatan binatang rohnya. Pengaruh besar apa yang membangkitkan kejeniusan yang tiada taranya? Melihat Su Men dibunuh oleh Ye Chen Feng dan terbaring di genangan darahnya sendiri, para penonton yang memperhatikan pertempuran itu semuanya terpana oleh kekuatan Ye Chen Feng. Petir ungu? Mungkinkah dia menaklukkan sejenis air roh langit dan bumi dan juga sejenis guntur roh langit dan bumi? Pemimpin Tentousan Kilgang dengan murung menatap Ye Chen Feng. Dia menemukan bahwa Ye Chen Feng bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Setelah membunuh Su Men dan menyerap energi kematian yang dipancarkan dari tubuhnya, Ye Chen Feng kembali ke tempat peristirahatan dan menunggu pertempuran Yue Nichang berakhir. Lawan Yue Nichang jauh lebih lemah darinya. Setelah melawan selama tiga ronde, ia langsung mengaku kalah dan kalah dalam pertandingan tersebut. Tampaknya orang yang sengaja mengincarku adalah seseorang dari sepuluh ribu kilgang. Ye Chen Feng menemukan bahwa semua lawannya adalah orang-orang kejam kelas satu, tetapi lawan Yue Nichang semuanya lebih lemah darinya. Dia segera menebak siapa yang ingin menyakitinya. Tentousan Kilgang, karena kamu ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku karena membuatmu menghilang dari Slater City. Terhadap musuhnya, Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih. Dia sudah memberikan hukuman mati kepada sepuluh ribu kilgang. Adapun sepuluh ribu kilgang yang terkait erat dengan Slater City, Ye Chen Feng tidak mengambil hati. Di tahun-tahun tak terbatas di kota pembantaian, terlalu banyak pengaruh yang lahir. Jika sepuluh ribu kilgang jatuh, maka Tousan Kil Association, Hundred Kil Hall, dan pengaruh serupa lainnya akan bangkit. Untuk Slater City, tidak ada kerugian. Dan selama dia menunjukkan kekuatan yang cukup dan mendapatkan lebih banyak eksposur, maka Slater City akan merasa was-was. Lagi pula, dibandingkan dengan pengaruh superbenua Singluo, masih ada perbedaan kekuatan yang cukup besar. Sebelum mereka mengetahui latar belakangnya, mereka tidak akan berani menyakitinya. Lawan ketiga ada di sini. Ye Chen Feng tidak takut ditentang, jadi dia tidak mengakhiri pertandingan hari itu lebih awal. Dia menunggu dengan sabar selama setengah batang dupa sebelum lawan ketiganya tiba. Itu adalah seorang pemuda yang memegang tombak panjang dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia berada di puncak level 4 Mystic Beast Ancestor dan tampaknya berasal dari klan besar. Kamu sangat kuat. Aku tahu bahwa aku bukan lawanmu, tapi aku akan tetap bertarung dengan seluruh kekuatanku. Pria pengguna tombak tidak meremehkan Ye Chen Feng karena tingkat kultifasinya. Sebaliknya, dia berbicara dengan ekspresi serius. Jika kamu bisa menahan salah satu seranganku, kamu menang. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu ketika dia merasakan bahwa pria yang memegang tombak itu tidak memiliki niat membunuh selain niat bertarung di matanya. Anda. Pria pengguna tombak itu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan sangat memandang rendah dirinya. Wajahnya menjadi gelap, dan gelombang kemarahan tersulut di dalam hatinya. Semangat juang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, dan binatang spiritualnya yang menakutkan meraung ke arah Ye Chen Feng. Hati-hati. Ye Chen Feng mengingatkannya. Aura pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Aura pedang yang kuat mengguncang batasan di atas arena, menyebabkan riak energi muncul. Itu sangat mengejutkan pria yang memegang tombak itu. Aura pedang yang sempurna. Kamu sebenarnya seorang pendekar pedang. Setelah menonton dua pertandingan Ye Chen Feng, pria yang memegang tombak itu berpikir bahwa serangan paling tajam Ye Chen Feng adalah kekuatannya dan guntur spiritual ungu. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng sebenarnya adalah seorang pendekar pedang yang telah memahami aura pedang yang sempurna. Untuk dapat mengolah aura pedang ke kondisi sempurna, seseorang harus memiliki bakat, peluang, dan warisan. Seorang pendekar pedang yang telah memahami aura pedang yang sempurna akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Pedang bunuh instan. Sementara pria pemegang tombak itu dalam keadaan linglung, Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menebas dengan paksa. Kekuatan 600 ribu kilogram bergabung dengan aura pedang yang disempurnakan. Cahaya pedang yang lebih cepat dari kecepatan cahaya menembus ruang dan menebas ke arah pria yang memegang tombak dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan. Tombak pemecah jiwa. Murid pria yang memegang tombak itu menyusut. Dia mengumpulkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke dalam tombak kelas bumi kelas atas di tangannya. Seperti seekor naga yang keluar dari guanya, dia menusukkan tombaknya hingga batasnya dan menembus aura pedang. Pada saat berikutnya, dia merasakan aura pedang yang berada di luar imajinasinya menghancurkan kekuatan tombaknya. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan menembus ke dalam tubuhnya, membuatnya sangat merasakan perasaan kematian. Of! Sebuah bola darah menyembur keluar dari mulutnya. Pria yang memegang tombak dikirim terbang oleh aura pedang Ye Chen Feng. Dia meninggalkan beberapa bola kabut darah di udara dan jatuh dari arena. Dia telah kalah dalam pertandingan dalam keadaan menyesal. Kuat? Terlalu kuat. Apakah dia benar-benar hanya leluhur binatang mistik kelas 1? Anak ini kemungkinan besar berasal dari tanah suci benua Singluo. Kalau tidak, latar belakangnya tidak akan terlalu dalam. Ia berani membawa gadis cantik seperti itu ke Slater City, latar belakangnya pasti tidak kecil. Setelah melihat adegan Ye Chen Feng mengalahkan pria yang memegang tombak dalam satu gerakan, penonton di tribun mulai berdiskusi dan menebak identitas Ye Chen Feng. Setelah mengalahkan lawan ketiganya tanpa ketegangan, Ye Chen Feng tidak meninggalkan arena. Dia berdiri tegak seperti tombak baja di tengah arena dan berkata dengan suara berat, Selanjutnya. Kaca! Melihat sosok Ye Chen Feng yang luar biasa dan mendengar suaranya yang mendominasi. Pemimpin geng 10.000 pembunuh sangat marah hingga dia menghancurkan cangkir teh di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura jahat yang kental saat dia meraung, terlalu sombong, anak ini terlalu sombong. Hubungi penatuatan untukku dan katakan padanya bahwa selama dia bisa membunuh Ye Chen Feng ini, aku akan meningkatkan hadiahnya lima kali lipat. Pemimpin sekte dari klan 10.000 pembunuh baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan mengunci dirinya. Dia buru-buru menatap Ye Chen Feng, dan tatapan tajamnya bertabrakan dengan miliknya. Bertemu dengan tatapan Ye Chen Feng, yang setajam pisau, hati pemimpin geng 10.000 pembunuhan entah kenapa bergetar. Dia merasa hanya dengan berdiri di sana, Ye Chen Feng memberinya perasaan sebagai penguasa dunia, seolah-olah seluruh dunia ada di tangannya. Ye Chen Feng sudah menebak bahwa orang yang mengincarnya kemungkinan besar sedang duduk di salah satu tribun mewah. Oleh karena itu, ketika pemimpin geng 10.000 pembunuh menjadi marah, roh jiwanya yang luar biasa terkunci padanya. Katakan pada penatuatan bahwa selama dia bisa melenyapkan anak ini, aku akan memberinya hadiah sepuluh kali lipat. Pemimpin geng 10.000 membunuh tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan menemukannya di antara puluhan ribu orang. Selain penampilannya yang menakjubkan dan latar belakangnya yang menakutkan, rasa tidak nyaman dan ketakutan yang mendalam muncul di hatinya. Penatuatan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mengatur lawan untuknya? Juga, pemimpin geng 10.000 pembunuh baru saja mengirim pesan kepadamu, mengatakan bahwa selama kita mengatur orang untuk membunuh Ye Chen Feng, dia bersedia melakukannya. Beri kami hadiah sepuluh kali lipat. Pada saat yang sama, seorang pria jangkung berjubah hitam tiba di aula belakang. Dia bertanya pada penatuatan, yang bertugas mengatur pertandingan untuk seluruh medan pembunuhan. Huh, hadiahnya sepuluh kali lipat. Penatuatan dengan dingin mendengus. Membunuh seorang jenius dengan latar belakang tanah suci, apakah sepuluh kali lipat hadiahnya cukup? Batalkan pengaturan awalku dan atur lawan normal untuknya. Jangan biarkan dia melihat kecurigaan apapun, jangan sampai dia mengalihkan kebenciannya kepada kita. Ya, penatuatan, saya akan mengaturnya. Pria berpakaian hitam itu menurut. Segera, lawan keempat Ye Chen Feng, seorang wanita muda cantik dengan riasan tebal dan pakaian terbuka, melangkah ke atas panggung. Adik laki-laki tampan, saya sudah memenangkan 13 pertandingan berturut-turut. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya menang? Selama Anda membiarkan saya menang, saya dapat menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Saya jamin saya akan melayani Anda dengan baik. Wanita muda yang cantik itu melirik Ye Chen Feng dengan genit, berbicara dengan cara yang sangat menggoda. Satu gerakan, selama Anda dapat menahan salah satu serangan saya, itu akan menjadi kemenangan Anda. Ye Chen Feng dengan dingin menatap wanita muda cantik yang sosok dan penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Yue Ni, berbicara tanpa sedikitpun emosi. Anda melihat Ye Chen Feng begitu tidak masuk akal, wanita muda cantik itu menggertakkan giginya karena marah. Tapi, dia benar-benar tidak berani bertarung dengan Ye Chen Feng. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya dengan enggan mengaku kalah, memberi Ye Chen Feng kemenangan keempat berturut-turut. Setelah wanita muda yang cantik itu, penatuatan memerintahkan orang-orang untuk terus mengatur lawan bagi Ye Chen Feng. Tapi, lawan Ye Chen Feng tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka mengaku kalah di tempat. Segera, kemenangan beruntun Ye Chen Feng mencapai 20 pertandingan, dan dia dengan mudah memperoleh token identitas untuk memasuki kota terdalam. Adapun Yue Ni Chang, meskipun dia tidak sesantai Ye Chen Feng, dia juga memenangkan pertandingan demi pertandingan. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia juga memperoleh 20 kemenangan berturut-turut, dan juga memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota terdalam. Ayo pergi, kita akan kembali. Setelah mendapatkan 20 kemenangan beruntun, Ye Chen Feng tidak bergerak lagi. Dia dengan dingin melirik pemimpin geng 10 ribu pembunuh, lalu pergi bersama Yue Ni Chang, yang juga memperoleh 20 kemenangan beruntun. Melihat punggung mereka yang pergi, wajah pemimpin geng 10 ribu pembunuh muram saat dia terus memikirkan rencana untuk menangani mereka. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak bisa melenyapkan Ye Chen Feng, maka apa yang menunggunya dan geng 10 ribu pembunuh kemungkinan besar akan dimusnahkan. 267. Orang-orang dari jalan jahat. Kota pembantaian pada malam hari bahkan lebih ramai daripada siang hari. Segala macam restoran dan rumah bordil terang-benderang. Banyak wanita berpakaian cantik mondar-mandir di antara kerumunan orang di jalanan. Alkohol dan nafsu saling terkait, menyebabkan seseorang jatuh jauh ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Apa yang harus kita lakukan? Ketika pemimpin geng 10 ribu membunuh mengingat tatapan menakutkan yang ditembak Ye Chen Feng sebelum dia pergi, serta fakta bahwa dia dicurigai berasal dari tanah suci, dia tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Jika dia memiliki kesempatan lain untuk memilih, dia pasti tidak akan berani memprovokasi Ye Chen Feng, apalagi memiliki gagasan tentang Yuanichang. Pemimpin geng, Ye Chen Feng itu harus disingkirkan. Kalau tidak, dia akan menjadi mimpi buruk geng 10 ribu pembunuh kita. Seorang lelaki tua dengan janggut dan jubah abu-abu, mengenakan kacamata berbingkai emas, berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak mengira Ye Chen Feng begitu kuat. Dia hanya menggunakan satu hari untuk menyelesaikan 20 kemenangan beruntun. Selain itu, berbagai kartu tersembunyi yang dia ungkapkan membuat orang curiga bahwa dia mungkin berasal dari tanah suci benua Singluo. Omong kosong, apa menurutmu aku tidak tahu bahwa aku harus menyingkirkannya? Pemimpin geng 10 ribu pembunuh berkata dengan wajah muram, tapi bagaimana kita membunuhnya? Jika dia benar-benar berasal dari tanah suci benua Singluo, apakah kita berani membunuhnya? Secara umum, hanya pasukan dari peringkat ke-7 ke atas yang memiliki kaisar tanpa tanding yang dapat disebut tanah suci. Jika Ye Chen Feng benar-benar berasal dari tanah suci, belum lagi mereka, bahkan penguasa kota pembantaian, Raja Pembantaian, tidak akan berani menyinggung perasaannya. Kami tidak berani membunuhnya tanpa keberatan, tetapi orang lain berani membunuhnya. Mata sesepuh berjubah abu-abu bersinar dengan cahaya menyeramkan. Siapa? Penggarap jahat, tetua berjubah abu-abu itu berkata. Dia. Ketika dia mendengar sesepuh berjubah abu-abu menyebutkan nama itu, bahkan dengan keganasan pemimpin geng 10 ribu pembunuhan, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan alisnya berkerut rapat. Kultifator jahat adalah seorang kultifator nakal dengan kehidupan di kota pembantaian. Dia juga iblis hebat yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia temperamental dan telah membunuh banyak orang. Apalagi dia suka menyiksa dan memakan hati orang yang masih hidup. Dia adalah karakter yang membuat orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Banyak orang di kota pembantaian ingin membunuhnya, tetapi dia adalah Raja Binatang Penentang setengah langkah. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak niat membunuh di tubuhnya, jadi dia masih hidup dan sehat setelah beberapa dekade. Jika jalan jahat mau membantu, kita memang bisa menyingkirkan Ye Chen Feng itu. Tapi aku khawatir kita harus membayar mahal. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh berkata dengan cemberut. Pemimpin geng, kita tidak punya jalan keluar. Jika kita tidak bisa menyingkirkan Ye Chen Feng itu, aku khawatir geng 10 ribu pembunuh kita akan terancam dimusnahkan. Tetua berjubah abu-abu menasihati, selama kita selamat dari krisis ini, kita akan dapat mengganti kerugian kita cepat atau lambat. Baiklah, menurutmu apa yang bisa menggerakkan orang-orang Evil Dao? Pemimpin sekte dari sekte 10 ribu pembunuhan bertanya dengan suara rendah. Poin pembantaian, hanya titik pembantaian yang bisa menggerakkan orang-orang Evil Dao, kata sesepu berjubah abu-abu. Mem, ambil 5 ribu poin pembantaian dan minta pembudidaya jahat untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika menurutnya itu terlalu sedikit, berikan dia dua item bumi bermutu tinggi. Pemimpin sekte dari sekte 10 ribu pembunuh mengeraskan hatinya dan berkata dengan sedikit rasa sakit. Dibandingkan dengan item earthgrade tinggi, poin penyembelian jauh lebih berharga. Selama Anda memiliki poin pembantaian yang cukup, Anda bahkan dapat membeli item bumi kelas atas. Ya, saya akan menghubungi kultifator jahat. Penatua berjubah abu-abu menganggup dan secara pribadi pergi untuk meminta kultifator jahat untuk berurusan dengan Ye Chen Feng. Di halaman yang suram di luar kota Slater City, ratapan yang menusuk tulang terdengar dari waktu ke waktu. Seorang lelaki tua berjubah tau merah, yang memiliki kalung yang terbuat dari tengkorak anak-anak di lehernya, dan matanya cekung ke pipinya, memegang belati tajam dan menusukkannya ke dada seorang pemuda yang diikat ke sebuah tiang kayu dan gemetar di mana-mana. Saat pemuda itu meratap kesakitan, dia dengan kejam menggali jantung pemuda yang berdetak itu dan menelannya ke dalam perutnya dengan sangat nikmat. Ketika sesepu berjubah abu-abu melihat pemandangan ini, dia langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa dan perutnya mual. Namun, dia tidak berani menunjukkan sedikitpun reaksi. Dia menekan rasa jijik dan ketakutannya dan berdiri di samping dengan sabar menunggu. Enak? Hati orang yang hidup benar-benar enak. Setelah memakan hati yang berdarah, kultifator jahat mengungkapkan ekspresi kenikmatan. Ketika dia menjilat darah dari jari-jarinya, dia melihat ke tetua berjubah abu-abu dan berkata dengan suara serak, 10.000 pembunuh sekte Anda ingin menggunakan 5.000 titik pembantaian untuk mempekerjakan saya untuk membunuh bocah leluhur binatang mistik kelas 1. Ya, aku ingin tahu apakah senior punya waktu. Tetua berjubah abu-abu itu menganggup dan berkata dengan hormat. Dari mana bocah itu berasal? Mata cekung kultifator jahat bersinar dengan cahaya gelap saat dia bertanya dengan suara rendah. Orang itu diduga berasal dari tanah suci. Namun, ini hanya dugaan kami dan belum dikonfirmasi. Penatua berjubah abu-abu tidak berani menyembunyikan apapun dan terus terang berkata. Kamu ingin mempekerjakanku untuk membunuh seorang jenius dari tanah suci untuk 5.000 poin pembantaian. Bukankah aku terlalu murah? Suara kultifator jahat itu tiba-tiba menjadi dingin, menyebabkan sesepuh berjubah abu-abu itu berkeringat dingin. Senior, tolong tenangkan amarahmu. Sekte 10.000 pembunuhanku sama sekali tidak berniat memandang rendah senior. Hanya saja pengeluaran sekte 10.000 pembunuhanku terlalu besar dan poin pembantaian yang telah kita kumpulkan terbatas. Bagaimana dengan ini? Selain itu 5.000 poin pembantaian, saya juga akan memberi senior 2 alat duniawi bermutu tinggi. Penatua berjubah abu-abu berkata dengan ketakutan, takut pembudidaya jahat yang temperamental ini akan membunuhnya. Beri aku potret orang yang ingin kamu bunuh dan di mana dia tinggal. Besok pagi, aku akan mengirim kepalanya ke geng 10.000 pembunuhmu. Ketika kultifator korap mendengar sesepu berjubah abu-abu menaikkan harga, ekspresinya melembut dan dia berbicara dengan suara serak. Iya, senior. Penatua berjubah abu-abu diam-diam menghela nafas lega. Dia meninggalkan potret Ye Chen Feng, dua alat duniawi bermutu tinggi, dan kartu pembantaian hitam dengan 5.000 titik pembantaian. Kemudian, dia segera pergi. Chen Feng, haruskah kita melanjutkan kompetisi besok atau langsung ke pusat kota? Setelah kembali ke kamarnya, Yue Nichang berganti pakaian longgar dan berbaring di ranjang empuk, meminta pendapat Ye Chen Feng. Aku berencana untuk mendapatkan lencana 100 kemenangan dan memusnahkan sekte 10.000 pembunuhan sebelum pergi ke pusat kota. Ye Chen Feng menyesap teh harum, matanya bersinar dengan cahaya tajam. Basmi 10.000 sekte pembunuhan. Apakah Anda tidak takut Slater City membalas dendam? Mereka mungkin terkait dengan Slater City. Yue Nichang berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Mi Chang. Setelah 10.000 sekte pembunuhan dihancurkan, akan segera ada kekuatan baru untuk menggantikannya. Kota pembantaian tidak akan menderita kerugian apapun. Selain itu, sebelum mereka mengetahui latar belakang kita, mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Juga, selama aku bisa mendapatkan lencana 100 kemenangan, aku akan dapat meningkatkan eksposurku dan membuat lebih banyak orang tahu tentangku. Dengan cara ini, bahkan jika keadaan menjadi tidak terkendali, Slater City akan memiliki beberapa keraguan. Lagi pula, tidak peduli seberapa dalam latar belakang kota pembantaian, itu tidak dapat dibandingkan dengan tanah suci. Sepertinya kamu sudah merencanakan ini. Yue Nichang mengungkapkan senyum menawan dan berkata, Cheng Feng, aku menemukan bahwa aku semakin menyukaimu. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku malam ini? Lupakan saja, tubuh kecilku tidak bisa menahan siksaanmu. Aku akan keluar dan berkultivasi. Melihat tatapan licik di mata Yue Nichang, Ye Chen Feng tahu bahwa dia sengaja menggodanya. Dia menekan hati kecilnya yang gelisah dan tersenyum pahit. Dia keluar dan duduk di tempat tidur kayu. Dia mengedarkan teknik delapan saat surah untuk memadatkan aura kematian yang dia serap di siang hari dan memadatkan halo pembunuhan kedua. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Sama seperti Ye Chen Feng memadatkan halo pembunuhan kedua dan secara bertahap memadatkan bentuk embryo dari halo pembunuhan, persepsi tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Dia membuka matanya yang tertutup rapat dan tubuhnya berkedip. Seperti hantu, dia diam-diam meninggalkan ruangan. 268. Itu kamu. Kultifator jahat, yang mengenakan jubah tawis merah dan memancarkan niat membunuh yang kuat, hanya melihat kilatan cahaya di depannya. Ye Chen Feng muncul di depannya. Ketika dia melihat wajah Ye Chen Feng dengan jelas, dia tertegun. Kamu di sini untuk membunuhku, kan? Meskipun aura kultifator jahat sangat menakutkan dan tampaknya menjadi ahli reverse bisking setengah langkah, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Menarik, sangat menarik. Saya tidak menyangka dengan kultifasi Anda, Anda akan dapat merasakan kehadiran saya. Bukan saja Anda tidak lari, Anda bahkan berani keluar. Kultifator jahat membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kamu ingin membunuhku, maka ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng bergoyang sedikit dan melebur ke dalam kegelapan, berlari menuju pantai di sekitar Slater City dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu ingin lari? Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat, pembudidaya jahat segera melepaskan Aura yang kuat untuk menguncinya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan mengejar Ye Chen Feng. Segera, Ye Chen Feng memimpin pembudidaya jahat ke pantai yang sepi. Kenapa kamu tidak lari lagi? Kultifator jahat melihat Ye Chen Feng tiba-tiba berhenti berlari dan berbalik untuk menunggunya. Dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara serak. Menurutku tempat ini tidak buruk. Sangat cocok untuk menjadi makamu. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang dan berbicara dengan Aura Pembunuh. Hahaha, Sing, apakah kamu masih belum tahu siapa aku? Mendengar kata-kata sombong Ye Chen Feng, kultifator jahat itu tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Aura Pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Saya tidak tertarik dengan identitas orang mati. Ye Chen Feng mengabaikan Aura Pembunuh Kultifator Jahat dan berbicara dengan sikap mendominasi. Sing, aku bersumpah akan membelah tubuhmu sedikit demi sedikit dan membiarkanmu melihatku memakan hatimu. Aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia sebelum membunuhmu. Wajah Kultifator Jahat menjadi gelap saat dia bersumpah. Pedang dengan tengkorak tertanam di gagangnya muncul di tangannya. Panjangnya enam kaki enam inci dan tertutup rune gelap. Itu adalah pedang panjang tingkat bumi kelas atas. Meninggal dunia. Suara robekan kain bisa terdengar. Pedang Kultifator Jahat menembus udara menuju dada Ye Chen Feng. Mata Ye Chen Feng membelalak kaget. Melihat pedang Kultifator Jahat hendak menembus dada Ye Chen Feng, tubuhnya sedikit bergoyang dan dia langsung berubah menjadi sembilan bayangan, menghindari serangan itu. Huff, kecepatanmu tidak buruk. Tapi biarkan aku melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu hindari. Kultifator Jahat dengan dingin mendengus dan aura pembunuhnya. Dia akan terus menyerang. Mengaum. Raungan naga bernada tinggi dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng. Menghadapi Kultifator Jahat yang merupakan reverse bisking setengah langkah, Ye Chen Feng dengan tegas mengintegrasikan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala 2 dan meningkatkan kekuatannya hingga batas Grandmaster Mystic Beast tingkat 6. Naga Berkepala 2, binatang spiritualmu sebenarnya adalah naga berkepala 2 yang bermutasi. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, Raja Naga Darah Berkepala 2, wajah kurus Kultifator Jahat itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia telah hidup selama hampir seribu tahun, tetapi dia belum pernah melihat siapapun dengan naga sebagai binatang spiritual mereka. Selain itu, binatang spiritual Ye Chen Feng bukanlah naga biasa, tetapi Raja Naga Darah Berkepala 2 yang telah berevolusi dua kali. Seni 8 Sa Asura Setelah mengintegrasikan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala 2, Ye Chen Feng segera memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan, menggandakan kekuatan serangannya. Niat membunuh yang kuat membuat pembudidaya jahat merasa tertekan. Aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Tapi aku paling suka membunuh orang jenius sepertimu. Aku pikir hatimu pasti enak. Kultifator jahat, yang telah mengembara antara hidup dan mati sepanjang tahun, dengan cepat kembali normal. Seekor ular hitam melayang di atas kepalanya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Setelah mengatakan itu, kekuatan jiwa yang menakutkan benar-benar meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Saat dia melangkah maju, sejumlah besar pasir memenuhi udara, dan sebuah kapal perang yang lebih cepat dari kecepatan cahaya menebas ke arah pembudidaya jahat. Tebasan langit jahat. Murid kultifator jahat menyusut. Pedang kerangka di tangannya melonjak dengan aura iblis. Pedang menembus malam dan menghancurkan kapal perang Ye Chen Feng. Mereka bertarung sengit di pantai yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Ye Chen Feng dan pembudidaya jahat bertarung dengan cepat dan tidak memberi jalan satu sama lain. Serangan sengit menimbulkan badai yang menakutkan. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit malam yang gelap, menerangi pantai dalam radius beberapa mil seolah-olah siang hari. Empat gaya pembantaian, sisa darah. Setelah bertarung habis-habisan untuk waktu sebatang dupa, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan pedang yang sempurna, kekuatan 350 ribu jin dituangkan ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Di bawah amplifikasi ganda dari halo pembantaian, sebuah kapal perang berwarna merah darah ditebas ke arah pembudidaya jahat. Tebasan salib langit jahat. Kultifator jahat meraung. Sejumlah besar aura iblis dan kekuatan jiwa menyatu bersama, membentuk dua salib yang berpotongan, secara paksa memblokir serangan darah sisa. Aprikot, permainan sudah berakhir. Setelah menetralkan empat gaya pembantaian, kultifator jahat memuntahkan lebih dari 10 teguk kabut darah. Kabut darah dalam jumlah besar dengan cepat mengembun, membentuk jaring besar berwarna merah darah yang menyelimuti Ye Chen Feng, ingin menjebaknya di dalam. Langkah buruk ini adalah kartu trufmu. Ye Chen Feng tidak bingung dengan jaring yang dibentuk oleh kabut darah kultifator jahat. Sebaliknya, dia mengejek. Kamu akan mati, tapi kamu masih keras kepala. Mati untukku. Mata kultifator jahat memancarkan niat membunuh yang kuat. The Evil Sky Cross last sekali lagi menebas, bersiul ke arah Ye Chen Feng, ingin membaginya menjadi empat. Api roh hijau, hancurkan jaringnya. Pada saat genting, api roh hijau melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng, langsung melelekan jaring yang mengikatnya, memulihkan mobilitasnya. Malam abadi. Pada saat berikutnya, raungan naga bernada tinggi bergema dari tubuh Ye Chen Feng. Kapal perang hitam yang sangat tajam yang bisa menelan langit dan bumi menebas, memotong semua rintangan. Kemanapun kapal perang itu lewat, ia meninggalkan bekas pedang yang dalam. Seluruh pantai tampaknya telah terbelah oleh pedang Ye Chen Feng. Gemuruh. Dua keterampilan jiwa yang kuat berbenturan, seolah-olah guntur surgawi telah meledak. Bada energi yang kuat melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang, menyebabkan gelombang besar naik. Apiroh, kamu benar-benar menaklukkan bola apiroh. Melihat apiroh hijau menyala di permukaan tubuh Ye Chen Feng, hati kultifator jahat itu bergetar. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Lebih jauh lagi, dia telah menyatu dengan binatang spiritualnya, Raja Nagadara berkepala dua, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari miliknya. Petir spiritual ungu. Kapal perang eternal night menerobos serangan pembudidaya jahat. Petir spiritual ungu yang sangat merusak dan es misterius dingin kuno yang sebanding dengan air surgawi keduanya melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyerang pembudidaya jahat. Air surgawi dan kilat surgawi. Bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Sudah sangat menantang surga bagi orang biasa untuk menaklukkan satu harta karun surgawi. Namun, Ye Chen Feng telah menaklukkan tiga harta karun surgawi sekaligus. Selanjutnya, ketiga harta karun surgawi ini tidak menahan atau membatasi satu sama lain di dalam tubuhnya. Ini memicu gelombang besar di hati pembudidaya jahat, dan dia ingin mundur. Blood Kiburn, Demonic Winter Teen Swords. Mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menahan serangan es misterius dingin kuno dan petir spiritual ungu, kultifator jahat tidak ragu untuk membakar ki darahnya untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Dia menebas tiga belas pedang di Ye Chen Feng. Tiga belas kapal perang itu seperti gelombang pasang, terus-menerus dan tak berujung. Setiap gelombang serangan lebih kuat dari yang terakhir, menyapu ke arah Ye Chen Feng dalam pertarungan terakhir. Kultifator jahat membakar ki darahnya untuk menampilkan tiga belas pedang angin iblis. Ye Chen Feng tidak mengelak, api roh hijau, petir spiritual ungu, dan air roh dingin yang mendalam melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kendali primal Chaos Divine Wood, mereka dengan cepat menyatu, membentuk bola cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Adapun perpaduan ketiga harta karun surgawi ini, dia telah mensimulasikannya puluhan ribu kali dalam pikirannya selama waktu luangnya. Dengan bantuan otak pemakan dewa dan kayu dewa primal Chaos, dia telah menciptakannya sendiri. Dia menamakannya kemarahan hukuman Tuhan. Meskipun Ye Chen Feng sedikit tidak terbiasa menggunakan Fury of God's Punishment untuk pertama kalinya, energi yang dibentuk oleh perpaduan tiga harta karun surgawi terlalu menakutkan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, berfluktuasi dan mendistorsi udara. Energi destruktif yang mengerikan itu seperti kekuatan hukuman Tuhan yang tak terbatas. Itu menghancurkan gelombang demi gelombang pedang tiga belas angin iblis dan membombardir tubuh kultifator jahat di bawah tatapan ngeri dari kultifator jahat. Ledakan, suara keras terdengar. Ruang itu sepertinya telah runtuh, dan sebuah lubang besar muncul di pantai. Lebih dari separuh tubuh pembudidaya jahat dihancurkan oleh Fury of God's Punishment yang diciptakan sendiri oleh Ye Chen Feng, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Seluruh tubuhnya terbang mundur beberapa ribu meter sebelum mendarat dengan keras di pantai. Dia hampir kehabisan napas. Seni pemakan jiwa, melahap. Sebelum pembudidaya jahat meninggal, Ye Chen Feng menggunakan seni pemakan jiwa dan melahap binatang roh yang mulai menghilang dalam pikirannya, mengakhiri kehidupan jahatnya. Setelah membunuh pembudidaya jahat, Ye Chen Feng segera mengambil barang-barangnya dan pergi sebelum para ahli dari kota pembantai yang tiba. 269. 100 Kemenangan Lambang Cheng Feng, apakah ada masalah? Ketika Ye Chen Feng, yang mengeluarkan bau darah yang samar, melangkah ke malam yang gelap dan kembali ke kediaman bambu hijau, Moon Raiman, yang mengenakan baju tidur longgar dan bertelanjang kaki dan memiliki rambut hitam panjang yang dengan santai menutupi bahunya, memberi orang-orang yang merasa bahwa dia sedang memegang pipa dan menutupi wajahnya, bertanya dengan lembut. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, itu seharusnya seorang ahli yang diundang oleh geng 10 ribu pembunuhan, tapi aku berurusan dengannya. Cheng Feng, aku sudah menyiapkan bak mandi untukmu. Cepat mandi, bau darah di tubuhmu terlalu menjijikan. Yue Nichang seperti istri pengantin baru karena dia secara pribadi membantu Ye Chen Feng melepas jubah luarnya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan pergi ke kamar mandi. Dia melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan merendam dirinya di bak mandi air panas. Seluruh tubuh dan pikirannya terasa sangat rileks, dan aura pembunuh di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dalam keadaan santai ini, Ye Chen Feng dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Seni pemakan jiwa beredar lebih cepat dan lebih cepat, dengan cepat menyempurnakan makhluk roh jalan jahat. Binatang roh jalan jahat adalah raja binatang penentang setengah langkah, jadi binatang rohnya mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Segera, binatang roh Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Fondasinya sangat kokoh, dan binatang rohnya, raja nagadara berkepala dua, sebanding dengan raja binatang penentang setengah langkah. Ledakan. Dalam keadaan meditasi, tubuh Ye Chen Feng bergetar. Kekuatan rohnya yang meluap langsung menembus kemacetan, menembus ke alam leluhur binatang mendalam peringkat kedua. Kekuatan fisiknya juga sedikit meningkat, mencapai 700 ribu jin. Aku menerobos. Merasa kekuatan rohnya meningkat, Ye Chen Feng membuka matanya. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa melawan raja binatang penentang peringkat pertama. Setelah menerobos, Ye Chen Feng meninggalkan bak mandi dingin dan mengeluarkan satu set pakaian dari cincin spasialnya. Setelah mengenakannya, dia pergi keluar untuk memeriksa keuntungannya dari membunuh makhluk roh jalan jahat. Mem, ini titik pembantaian. Ketika dia memeriksa barang-barang milik kultifator jahat, dia menemukan 18 ribu titik pembantaian di token identitasnya. Kultifator korup ini sangat kaya. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak titik pembantaian. Ye Chen Feng sangat menyadari nilai poin pembantaian. Dengan 18 ribu titik pembantaian, dia bisa membeli setidaknya 3 artefak kelas atas bumi. Selain poin pembantaiannya, Ye Chen Feng juga memperoleh Ivel Spatial Slash, keterampilan jiwa kelas surga bermutu tinggi, dua senjata jiwa kelas bumi bermutu tinggi, delapan senjata jiwa kelas bumi bermutu tinggi, lebih dari 300 ribu senjata jiwa kelas menengah. Kristal jiwa tingkat rendah, hampir 100 juta kristal jiwa tingkat rendah, dan sejumlah besar pil spiritual. Hem, apa ini? Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng menemukan kotak batu giok yang disegel dengan sejumlah besar rune di dalam tas kiankun. Ketika dia membuka segel kotak batu giok, niat membunuh yang kuat dilepaskan dari kotak batu giok. Empat batu pembantaian. Melihat batu hitam di dalam kotak batu giok yang penuh dengan energi pembantaian, Ye Chen Feng terkejut. Selain batu pembantaian yang dia peroleh sebelumnya, dia sekarang memiliki lima batu pembantaian. Ini cukup untuk meningkatkan kualitas Titanic Vault Heavenly Sword miliknya. Paling lama dalam tiga hari, aku ingin meraih seratus kemenangan beruntun. Setelah memasukkan semua barang milik kultifator jahat ke dalam cincin spasialnya, Ye Chen Feng melihat cahaya redup di luar jendela dan berbicara dengan tekat. Apa? Ye Chen Feng membawa kecantikan itu ke lapangan pembantaian dan terus bertarung, tetapi kultifator rusak menghilang. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh berjalan keluar ruangan dengan kecantikan yang cerah dan lembut di pelukannya. Pria tua berjubah abu-abu yang telah menunggu di luar segera maju ke depan dan memberitahunya sebuah berita penting. Apakah kamu yakin tidak salah lihat bahwa Ye Chen Feng tidak mati? Pemimpin geng 10 ribu pembunuh merasa seolah-olah sambaran petir telah menyambarnya. Tubuhnya bergoyang, dan suasana hatinya yang baik hilang. Aku tidak salah lihat bahwa Ye Chen Feng baru saja memenangkan tiga kemenangan berturut-turut dan menjadi pusat perhatian. Aku sudah mencoba menghubungi kultifator korap, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pembudidaya korup gagal membunuhnya dan malah dibunuh olehnya? Memikirkan bagaimana kultifator korup tidak bisa membunuh Ye Chen Feng bahkan dengan kekuatan setengah langkah raja binatang buas, pemimpin geng 10 ribu pembunuh merasa semakin tidak nyaman. Sejumlah besar keringat dingin muncul di dahinya. Pemimpin geng, menurutmu apakah seseorang diam-diam melindunginya dan membunuh pembudidaya korup? Melihat ekspresi serius pemimpin geng 10 ribu pembunuh, lelaki tua berjubah abu-abu itu menebak. Ye Chen Feng itu pasti memiliki ahli yang diam-diam melindunginya. Kami telah memprovokasi masalah besar. Seorang ahli yang dapat membunuh kultifator korup dapat membunuh kita seperti ayam. Dia kemungkinan besar berasal dari tanah suci benua Singluo, dan dia juga seorang puncak jenius dari tanah suci itu. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh bingung. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Pergilah. Bawalah 20 ribu poin pembantaian, dua item bumi tingkat tinggi, dan sebotol susu giok. Ikutlah denganku ke medan pembunuhan dan tunggu Ye Chen Feng. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus menghilangkan permusuhannya terhadap kita. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh menguatkan hatinya dan diam-diam memerintahkan. Jika mereka tidak memprovokasi suci dari Ye Chen Feng, Liu Tong pasti sudah mati. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh berharap dia bisa mengeluarkan mayat mereka dan menggiling tulang mereka menjadi debu. Terlalu garang. Ye Chen Feng itu terlalu galak. Tanpa menggunakan binatang rohnya, dia memenangkan 29 kemenangan berturut-turut. Jika keadaan terus seperti ini, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan lencana 100 kemenangan. Betul, selain kemenangan beruntun kemarin, dia sudah meraih 49 kemenangan beruntun. Siapa yang bisa menghentikannya untuk maju? Melihat Ye Chen Feng dengan bersih mengalahkan lawannya yang ke-19, penonton berbentuk cincin itu berdiri terus-menerus sambil berteriak kaget. Bahkan ada beberapa gadis muda dan cantik yang benar-benar ditaklukkan oleh kekuatannya, bersorak untuknya tanpa emosi. Momentum Ye Chen yang tak terbendung memungkinkannya memperoleh 19 kemenangan beruntun. Moon Raimen juga memperoleh 10 kemenangan beruntun, memperoleh 100 poin pembantaian. Aku bertanya-tanya seberapa kuat lawanku selanjutnya. Ye Chen Feng berdiri di arena bela diri dengan semangat juang yang tinggi, dengan sabar menunggu lawannya yang ke-50. Tetuatan, Ye Chen Feng telah memenangkan 49 kemenangan berturut-turut. Menurut aturan, kita harus mengatur orang-orang kita untuk menghentikan lawan berikutnya. Ayo lakukan sesuai dengan aturan medan pembunuhan. Kita tidak bisa melanggar aturan karena dia. Apalagi ini saatnya meredam semangatnya, kata Tetuatan dengan ekspresi muram. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan sangat menakutkan. Dia hanya menggunakan dua hari untuk menyelesaikan 49 kemenangan beruntun. Itu di sini. Ye Chen Feng dengan bangga berdiri di arena bela diri, dengan sabar menunggu setengah dupa waktu. Persepsinya yang tajam merasakan bahwa aura kejam telah muncul dan mengunci dirinya. Melihat ke arah sumber aura kejam, Ye Chen Feng melihat seorang pria dengan kulit gelap dan armor perunggu muncul. Dia tampak seperti binatang buas. Serigala melonjak. Lawan Ye Chen Feng itu sebenarnya adalah leluhur binatang mendalam level 6, Soaring Wolf, yang memiliki 68 kemenangan berturut-turut. Pertandingan ini akan seru. Aku ingin tahu apakah Ye Chen Feng bisa mengalahkan Soaring Wolf dan mendapatkan 50 kemenangan beruntun. Karena kamu sudah bertemu denganku, kemenangan beruntunmu akan berakhir. Mata tajam Soaring Wolf menembakkan cahaya yang kejam. Dia memandang Ye Chen Feng seolah sedang melihat mangsa. Apakah begitu? Bibir Ye Chen Feng meringkuk. Dia dengan kejam berkata, Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku mengaku kalah. Apa? Apa aku salah dengar? Bahwa Ye Chen Feng berkata dia bisa mengalahkan Soaring Wolf dalam satu gerakan. Terlalu sombong. Bahwa Ye Chen Feng terlalu sombong. Dia pikir dia adalah raja yang tiada taranya. Belum tentu. Menurutku Ye Chen Feng bukan orang yang sembrono. Mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Saat kata-kata Ye Chen Feng jatuh, seluruh tribun meledak. Namun, sebagian besar orang tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan serigala leluhur binatang leluhur tingkat enam dalam satu gerakan. Kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata menghina Ye Chen Feng, Langteng sangat marah. Gambar serigala hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan jiwa yang keras meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Wolf pantom memusnahkan surga. Soaring Wolf meraung. Beberapa hantu serigala hitam terpisah dari tubuhnya. Mereka membawa niat membunuh saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Ketika Soaring Wolf melancarkan serangan gemuruhnya, Ancient Profound Ice, Green Spirit Fire, dan Purple Spirit Lightning keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Murka Hukuman Tuhan. Perpaduan dari tiga benda spiritual besar membentuk energi destruktif yang mendistorsi area ruang yang luas. Itu seperti kekuatan hukuman ilahi yang mengejutkan langit dan membuat marah bumi. Itu membombardir beberapa bayangan serigala hitam yang menyerang dengan keras. Gemuruh, gemuruh-gemuruh. Saat dua energi kuat bertabrakan, itu seperti petir. Langit dan bumi berubah warna, dan bumi bergetar. Energi menakutkan langsung menghancurkan bayang-bayang serigala hitam, dan menyapu ke arah langteng yang ketakutan seperti tornado. Merasakan kekuatan mengerikan dari serangan Ye Chen Feng, Soaring Wolf menggunakan semua kemampuannya untuk mencoba dan menetralisirnya. Namun, energi yang dibentuk oleh Wrath of God's Punishment melampaui imajinasinya. Feng, Soaring Wolf, yang tidak punya tempat untuk menghindar, diserang oleh Wrath of God's Punishment. Armor perunggu di tubuhnya langsung hancur. Tubuhnya yang hancur seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh dari panggung. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. 270. Siahu Sueye Satu gerakan. Ye Chen Feng itu benar-benar mengalahkan leluhur binatang mistik level 6 langteng hanya dengan satu gerakan. Tidak, itu tidak bisa disebut kekalahan. Ini adalah pembunuhan instan. Kekuatan besar mana yang memelihara Ye Chen Feng yang aneh ini? Kekuatan serangannya terlalu menakutkan. Setelah menyaksikan pemandangan yang mengejutkan dan melihat langteng terbaring di genangan darahnya sendiri, rumah potong hewan yang berisik itu terdiam. Sepasang mata linglung melesat ke arah Ye Chen Feng. Hampir semua orang yakin dengan kekuatan serangannya. Mari berhenti di sini untuk hari ini. Ni Chang, ayo kembali. Setelah mengalahkan langteng dalam satu gerakan, Ye Chen Feng tidak bergerak lagi. Di bawah tatapan penuh hormat dari orang banyak, dia pergi bersama Yue Ni Chang. Kamu Chen Feng. Di sudut yang tidak mencolok dari penonton rumah potong hewan duduk seorang pemuda berjubah merah darah. Dia memiliki wajah persegi dan alis yang tajam. Auranya keruh, dan matanya seperti kilat. Dia menatap sosok kepergian Ye Chen Feng, mengungkapkan keinginan kuat untuk bertarung. Pria berjubah darah ini bernama Xia Husueye. Ia sangat terkenal di rumah potong hewan karena saat ini ia menjadi satu-satunya ahli dengan kemenangan beruntun 19-18. Dia hanya selangkah lagi dari lambang 100 kemenangan. Tuan Muda Ye, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang baru saja akan meninggalkan rumah potong hewan ketika pemimpin geng 10 ribu pembunuh dan yang lainnya dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan. Setelah menyaksikan adegan mengejutkan barusan, pemimpin geng 10 ribu pembunuh ketakutan setengah mati. Selain rasa takut, hanya ada rasa takut di hatinya. Dia hanya bisa memohon Ye Chen Feng untuk mengampuni mereka. Apa yang harus kukatakan padamu? Ye Chen Feng menatap pemimpin geng 10 ribu pembunuh dan yang lainnya dengan dingin dan bertanya dengan dingin. Tuan Muda Ye, itu semua salah kami. Kami gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Anda. Sekarang setelah kami bertobat, kami hanya meminta Tuan Muda Ye memberi kami kesempatan untuk membuka lembaran baru. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh menurunkan kesombongannya dan memohon Ye Chen Feng untuk mengampuni mereka. Memaafkanmu, sudut bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan dia berkata dengan dingin, Mengapa aku harus mengampunimu? Tuan Muda Ye, selama Anda bersedia mengampuni saya, saya bersedia memberi Anda 20 ribu poin pembantaian, dua artefak tingkat bumi bermutu tinggi, dan sebotol milk jade, pemimpin geng 10 ribu pembunuh kata ketakutan, keringat dingin menetes di punggungnya. 20 ribu titik pembantaian. Bukankah hidup Anda terlalu berharga? Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa 20 ribu titik pembantaian sudah banyak, dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Karena itu, katanya tanpa jejak emosi. Tuan Muda Ye, saya bertanya-tanya apa yang diperlukan bagi Anda untuk melepaskan kami. Selama Anda mengatakannya, geng 10 ribu pembunuh saya pasti akan memuaskan Anda. Untuk bertahan hidup, pemimpin geng 10 ribu pembunuh bersedia melakukan yang terbaik. Peralatan tingkat tinggi bumi tidak berguna bagiku. Bagaimana dengan ini? Beri aku 50 ribu poin pembantaian dan dua botol jade esens, dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. 50 ribu poin pembantaian. Mendengar permintaan Ye Chen Feng, pemimpin geng 10 ribu pembunuh merasa seolah-olah ada pisau tajam yang ditusuk ke dalam hatinya yang lembut, menyebabkannya berdarah. Meskipun dia bisa mengumpulkan 50 ribu titik pembantaian dari semua tempat, tanpa 50 ribu titik pembantaian ini, geng pembunuh 10 ribu miliknya akan kehilangan kekuatan dan vitalitas mereka. Apa? Kamu tidak setuju? Ye Chen Feng menatap pemimpin geng 10 ribu pembunuh yang ragu-ragu, wajahnya menjadi gelap. Tidak, tidak, saya setuju dengan permintaan Tuan Mudaye. Tapi, 50 ribu titik pembantaian bukanlah jumlah yang kecil. Saya perlu mencari cara untuk membantu Tuan Mudaye. Saat pemimpin geng 10 ribu pembunuh bertemu dengan tatapan Ye Chen Feng, hatinya bergetar. Dia buru-buru berkata, paling lambat dalam tiga hari, aku akan memberimu 50 ribu poin pembantaian dan dua botol milik jade untuk Tuan Mudaye. Bagus, aku akan memberimu waktu tiga hari. Jika aku tidak melihat 50 ribu titik pembantaian dalam tiga hari, aku akan membasu 10 ribu pembunuh gangmu dengan darah. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan pemimpin geng 10 ribu pembunuhan dan yang lainnya. Dia pergi dengan senyum menawan di wajahnya, Yue Nichang. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Yue Nichang bertanya dengan suara lembut. Dia memegang rat lengan Ye Chen Feng saat dia melihat wajahnya yang dipahat. Poin pembantaian sangat penting bagi kami. Jika mereka dapat mengumpulkan 50 ribu poin pembantaian dan memberikannya kepadaku, maka aku akan membiarkan mereka pergi. Ye Chen Feng mengangguk. Dengan kekuatannya dan suat pupet, membantai geng 10 ribu pembunuh akan semudah meniup debu. Tapi, dia tidak yakin apakah identitas palsunya bisa mengintimidasi Slater City. Jadi, memeras 50 ribu titik pembantaian dari geng 10 ribu pembunuhan adalah pilihan terbaik saat ini. Tidak lama setelah Ye Chen Feng dan Yue Nichang pergi, seluruh arena bela diri diliputi kegilaan sekali lagi. Siahu Suie, yang telah meraih 98 kemenangan beruntun, melangkah ke atas panggung sekali lagi. Dan lawannya adalah seseorang yang telah diatur secara khusus oleh penatuatan. Ini adalah pembudidaya jiwa dan tubuh ganda dengan kekuatan fisik yang tangguh. Kekuatannya mendekati batas reverse bisking setengah langkah, dan tubuhnya ditutupi dengan totem aneh. Pria botak ini telah mengalahkan para jenius dengan 90 kemenangan beruntun lebih dari 10 kali sebelumnya. Dia sangat terkenal di Slater Arena. Melihat dia melangkah ke atas panggung, seluruh arena bela diri gempar. Ledakan. Aura mengerikan yang kuat terpancar dari tubuh pria botak itu. Dia memegang kapak berat di tangannya dan dengan agresif menebas Siahu Suie. Lemah? Kekuatanmu terlalu lemah. Meskipun kapak pria botak itu menebas udara dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan, itu penuh dengan lubang di mata Siahu Suie. Tubuhnya sedikit berkilat, dan seperti embusan angin, dia dengan mudah menghindari serangan sinar kapak yang kuat. Pada saat berikutnya, aura tombak yang membuat pria botak itu merasa takut menyembur keluar dari tubuh Siahu Suie. Itu mengunci dirinya, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. 70 persen aura tombak, hancurkan. Suara dingin terdengar. Tombak merah darah sepanjang 9 kaki 9 inci muncul di tangan Siahu Suie. Itu adalah tombak panjang tingkat bumi tingkat tertinggi. Seperti seekor naga yang muncul dari laut, ia bersil saat menusuk ke arah pria botak itu. Merasakan bahaya, pria botak itu bereaksi secara naluriah. Namun, tombak Siahu Suie terlalu cepat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tombak itu mengenai kapak besar yang buru-buru diletakkan pria botak itu di depan dadanya. Kekuatan pantulan yang kuat melewati kapak besar dan masuk ke tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan mundur terus-menerus. Mendapatkan keunggulan dengan tombaknya, Siahu Suie tidak memberi pria botak itu kesempatan untuk mengatur nafas. Tombaknya lebih cepat dari sebelumnya saat dia menusuk terus-menerus. Aura tombak benar-benar menyelimuti pria botak itu, menyebabkan dia tidak bisa membalas. Tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Kuat, Siahu Suie ini terlalu menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Ye Chen Feng dan Siahu Suie. Sangat sulit untuk mengatakannya. Kita hanya akan tahu setelah pertempuran. Namun, aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu di luar kota arena pembantaian. Menyaksikan Siahu Suie benar-benar menekan pria botak itu, suasana di arena pembantaian mencapai klimaks sekali lagi. Kapak pembantai darah. Pria botak, yang benar-benar dirugikan, meraung. Kekuatan fisiknya yang kuat meledak. Dia mencengkram kapak berat itu erat-erat dengan kedua tangan dan menebas Siahu Suie dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Saat Siahu Suie hendak diserang oleh blood slatter axe pria botak itu, suara udara yang terkoyak tiba-tiba terdengar. Tombak berwarna merah darah di tangan Siahu Suie berubah menjadi aura tombak yang menusuk ke arah tenggorokan pria botak itu sebelum blood slatter axe bisa mendarat. Ciii. Pertahanan pria botak itu dipatahkan, dan tenggorokannya ditusuk oleh tombak secepat kilat Siahu Suie. Matanya yang melebar perlahan kehilangan kilau, dan sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Siahu Suie telah mengalahkan pria botak itu dengan keunggulan luar biasa dan memperoleh 99 kemenangan beruntun. Namun, dia tidak melanjutkan semburan energi untuk menantang rekor 100 kemenangan beruntun. Sebaliknya, dia mengakhiri pertempuran hari itu. Kamu Chen Feng, ku harap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Siahu Suie mengungkapkan senyum iblis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingin menginjak mayat Ye Chen Feng dan mencapai rekor 100 kemenangan beruntunnya. Dia ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah yang terkuat. Terima kasih. Terima kasih.